Menir Liverpool, Jurgen Klopp, tertangkap kamera melontarkan kata makian ke arah supporter. Momen tersebut terjadi ketika The Reds melakukan tur pramusim ke Singapura. Diketahui pada tur tersebut Liverpool menjalani dua pertandingan selama berada di Singapura. Squad si merah menghadapi Leicester City pada 30 Juli, dan meladeni Bayern München pada 2 Agustus 2023 di Stadion Nasional Singapura. Pada pertandingan pertama melawan Leicester, The Reds sukses memetik kemenangan empat gol tanpa balas. Adapun ketika bentrok dengan di Bayern, Liverpool menyerah dengan skor 3-4. Selepas pertandingan melawan Bayern München, pendukung Liverpool menanti di luar hotel tempat tim menginap. Menurut laporan Sportbible, terdapat fans yang meminta tanda tangan Jurgen Klopp. Ketika itu, Klopp bersedia memberikan tanda tangannya di jersey yang dibawa pendukung Liverpool tersebut. Namun, terdengar kata makian yang keluar dari mulut menyer asal Jerman tersebut. Harus cepat ya, saya sebenarnya tidak ada waktu, ujar Jurgen Klopp ketika akan membubuhkan tanda tangannya. Dan kamu harus memegang baju sialan dengan benar, lanjutnya. Fans itu pun kemudian meminta maaf dan memegang jersey Liverpool tersebut dengan benar. Jurgen Klopp lantas membubuhkan tanda tangannya. Selama menjalani tur pramusim, Jurgen Klopp mendapatkan sambutan meriah dari pendukungnya dan juga fans Liverpool. Namun, Klopp mengaku tak terlalu menyukai situasi tersebut. Atmosfernya luar biasa, saya mengatakannya di luar. Supporter menciptakan sesuatu yang sangat istimewa, kami merasa sangat disambut sejak detik pertama. Itu juga intens. Fans, supporter menunggu kami di mana-mana, saya mengerti itu. Tetapi, saya tidak akan merindukan membuka pintu dan semua orang bersorak, jujur saja. Saya akan sangat senang jika saya bisa membuka pintu di rumah dan tidak ada yang bersorak, kata Jurgen Klopp. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.